Panasnya gak turun-turun mas Warga beras juga gak turun-turun bu Anak kita sakit, udah dua hari begini terus Bu ke dokter dong Gimana dokter mau ngobatin kalau gak dibayar Kita selain bawa pasien harus juga bawa duit Sekarang duitnya ada apa enggak Iya cari Selamat datang kami haturkan kepada Ibu Susanti Semoga kehadiran beliau membawa pencerahan bagi warga disini Secerah wajah Beras! 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 Saya yakin dia menelan kalung saya Berarti dia pejamretnya Kalau nanti tidak terbukti Saya akan tutup Ibu dan semua orang-orang yang disini ke pengadilan Nanti kita akan suruh saudara mas Karyo itu buang hadap Hah? Hah? Kita butuh apa yang namanya? Peace Kalau aku jadi presiden Beras! Akan kewajibkan orang kaya dan orang miskin untuk bergaul Kalau perlu saling menjadi pesan Yang kaya menyediakan kesejahteraan Yang miskin menyediakan perempuan-perempuan tercantiknya untuk dinikahi Biar ada transfer ekonomi yang indah Jadi tidak hidup sendiri-sendiri dengan jenisnya Menghidup itu cuma butuh sepiring nasi Kok masih ada yang kelaparan seperti aku? Bisa mati aku Panasnya tidak turun-turun mas Harga beras juga tidak turun-turun bu Anak kita sakit Sudah dua hari begini terus Nanti juga sembuh Gimana mau sembuh kalau gak diobatin? Gue ke dokter dong Gimana dokter mau obatin kalau gak dibayar? Kita selain bawa pasien harus juga bawa duit Sekarang duitnya ada apa enggak? Iya cari! Baik Biar mas gak bolak-balik nyari duitnya Mas mau tanya Apa saja kebutuhan kita bu? Sewa rumah udah seminggu telat Listrik belum bayar Bras abis, minyak abis Buat makan besok juga udah gak ada Cukup? Itu aja Sehari ada sepuluh saja ban yang bocor Hidupku sudah terjamin Syukur-syukur ada dua puluh Tapi kan hidup kita ini Tidak selalu seperti yang kita inginkan Bala keinginan kita itu Lebih sering melesetnya Saya sudah sering mengalami Inginnya Kangkul saya ini selalu kosong Aflias terpakai Tidak-tidak dari pagi Masih bersih Apa kita gak boleh punya keinginan? Ya tentu boleh Boleh Tapi kalau gak terwujud Ya jangan ke Dewa Sebab Nasib baik sampean itu Mengandalkan nasib buruk orang lain Yang banyak bocor Sedangkan Jumlah nasib buruk orang lain itu Udah selalu dalam jumlah yang cukup Untuk mengumumsi kebutuhan itu sampean Terus kita mesti gimana? Jalani saja hubungan timbal balik Yang aneh ini dengan mulut dia Tidak hebis untuk mengharapkan Tidak lukis untuk menolak Tambah saja mas Ban-ban bocor yang jatang itu Jangan mulut dia Mingkem Hidup bapak sendiri gimana? Oh Murat marit Namanya juga pengangguran mas Tapi setidak-tidaknya dengan semua pengalaman ini saya jadi paham Dari mana datanya nasib baik dan nasib buruk? Dari mana? Dari kita sendiri dong Tidak ngerti saya Ya kalau mau hidup sehat ya Hiduplah Dendam Dendam Sejak muda Kalau mau penyakitan di masa tua ya Hiduplah Hiduplah suka-suka-sukamu Semangmu Kempes tuh Biarin Bocor dimana pak? Enggak pak Cuma kempes doang kok Bocor ini Mesti ditambel Disiangin aja deh Ntar kempes lagi di jalan Gak apa-apa deh pak Yang penting bisa nyampe rumah Lagian saya kan gak ada duitnya pak Dua-duanya ya Satu aja deh pak yang ngepes ya Berapa pak? Seratus ribu Hah? Seratus ribu? Gila Nih Seribu Mas Karyo Bagaimana kalau orang itu tadi betul-betul bayar seratus ribu Apa ya? Situ mau ambil juga uangnya? Gak mungkin lah pak Buat isi angin seratus ribu Dia juga tahu Tapi kan kalian tadi Tidak saling tawar harga sebelum isi angin Itu boleh saja pasang harga semaunya Nah setiap orang Bebas kok Menghargai dagangannya Belum apapun Ya bisa saja begitu Gimana kalau sebaliknya? Nah itu artinya Kebaikan dan keburukan bisa diputuskan Diniatkan oleh kita sebelum terjadi Sebenarnya bapak ini ngomong apa sih? Ya saya ngomong saja mas Lawang namanya juga pengangguran Tidak Mas Karyo Mas Karyo disuruh pulang Belum ada duit Siti ini harus dibawa ke rumah sakit mas Harus dibawa pake apa Di rumah sakit mau diapain Harus pake duit tau Ya saya kan cuma nyampein pesen mas Mas ada pesen juga dari pak RT Apa lagi Katanya sih besok lusa ada kunjungan dari yayasan apa gitu ke kampung kita Terus apa hubungannya sama saya Warga disuruh kumpul Gitu aja sih mas Untuk apa Ya untuk menghormati pejabat Wah Bikin ribet aja Seharusnya pejabat yang menghormati kita Perhatikan rakyat miskin seperti kita Ya sudah Sekalian aja ntar ngomong sama pejabatnya Keluarin semua nuk-nuk kemas Ya udah deh Saya pamit dulu mas Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus saya harus gimana, Pak? Lu kasih madu, mulai-mulai sembuh, ya? Terima kasih. 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 Kusti Allah. Ayo, Mas. Kau mau ke rumah sakit, saya antar. Duit dari mana? Terima kasih. Jangan dimasukin ke hati ya, Rick. Si Mas lagi pusing. Ya, nggak apa-apa, Kak. Udah biasa. Saya permisi dulu. Iya. Makasih, ya, Rick. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas. Mau diapain, Mas? Dibikin supaya lebih bermanfaat. Sopi. You're not working, Sopi. Pagi itu di empat lima Kami semua menyanyikan lagu Bebasnya negeri Pagi itu di kaki lima Kami semua menyanyikan lagu Tersatu negeri Kok? Kok? Mau beli tipi? Guru kok orang beli tipi. Buat makan aja susah. Berapa aja lah, Pak? Mau lah gue ber 10 ribu. Pagi itu di kaki lima Kami semua menyanyikan lagu Tersatu negeri Mau beli tipi, Mas? Di tanah merdeka ini Putih tetap putih Ah, ini ya. Gak orang aja, Pak. Di tanah merdeka ini Hitam tetap hitam Janganlah kau cemas Mari menyanyi Pak, mau beli tipi, Pak? Pagi ini di sudut jalanan Seorang berandangan Menyanyikan lagu Bagimu negeri Sekarang yuk. Gak mungkin lah gue beli tipi lagi Bini gue lagi sensitif Maksudnya Entah dikirain nih Ini pertanda Kalau gue pengen punya bini dua Ya, Mas Tahu sendirilah Yang namanya orang perempuan Semua tingkah lagu kita Ini lakinya nih Dianggap sebagai pertanda Kalau kita pengen nikah lagi Nih kita nyusir aja Depan kaca Dikirain lagi ngincerjahan deh Nah, kalau kita telepon Hello Dikirain lagi demenan sama perempuan Nah, kita diem aja Masih dituduh Ingat mau perempuan yang ketemu dibis Aduh Pusing Serba salah Tolonglah, Pak Beli, Pak Berapa aja, Pak? Mas Karyo Kalau cuman ngurusin surat miskin dari RT RW Itu gue sanggup Lumayan kan Buat ngadepin orang-orang rumah sakit Bahkan sekarang nih Warga Jakarta Bisa langsung masuk rumah sakit Biar RT dia nggak punya duit Jadi Mas, jangan khawatir Ini Jakarta jaman sekarang Bukan Betawi Tempo dulu Mana KTP-nya? Ada Kok KTP daerah sih? KTP Jakarta dong? Kan saya bukan warga Jakarta, Pak Jadi ini KTP daerah, Pak Astagfirullahaladzim Mas Karyo Please, deh Kan dari dulu saya udah bilang Mas Karyo supaya ngurus surat pindah Sudah? Ya kalau sudah kemarin Kasihin ke saya Jangan disimpen aja Kak nggak ada manfaat, Nek Kan dulu saya udah kasih Tapi kok ini lihat Kenapa masih pakai KTP daerah? Ya mana saya tahu Pak RT kali belum ngurus Coba Ini bukan? Iya betul, Pak Ini, Pak Berarti Bapak belum ngurus KTP DKI saya Ya salah lu sendiri Kenapa diem aja tau KTPnya belum diurus? Kenapa nggak negor gue? Pak RT KTP saya mana? Udah jadi belum? Lu kira pekerjaan gue dikit apa? Lu kira gue cuma ngurusin lu doang? Warga gue banyak RT itu pemerintahan yang paling depan Kerjaannya sibuk Kalau udah kayak begini gimana? Yang susah yang repot lu juga KTP kagak keurus Anak kagak keurus KTP sakit Udah, udah, udah Lupain dulu soal KTP Sebetulnya anak lo sakit apa sih? Tumor otak Kata siapa? Orang puskesmas Harus dibawa ke rumah sakit Segera Kariok Please deh Mikir dong jadi orang Lu kan cuma tukang tambel Berban Kau punya anak milinya sakitnya Tumor Tumor itu mahal biayanya Peribahasa kata lu nih jual TV kayak gini Satu truk Nggak bakalan cukup mas Harus kemana lagi saya minta pertolongan Mas sama presiden Ya betul tuh Cakep Cakep Begitu dong Apanya pak yang betul Yang cakep? Pak presiden Bukan Tapi sama-sama orang gedean Nih nanti nih Bakal ada kunjungan dari yayasan Milik ibu pejabat Nah lu jangan sampe gak hadir tuh Dateng Nah disitu lu bisa curhat Siapa tau nanti dia bisa nolong Nah ntar gue yang bantuin ngomong sama beliau Kan lumayan buat anak lu berobat Mas Karyo Please deh Jangan pesimis gitu Di Indonesia nih maksudnya banyak orang yang baik Yang mau nolong orang-orang susah kayak lu Ya Tapi Gimana kalo ibu pejabat itu nanyain KTP DKI saya Bilang aja lagi diurus Hal-hal yang kayak gitu tuh Jangan pake diomongin Gak pantes Coba dari dulu Saya udah dibikinin KTP DKI Cukup! Mau ngurusin anak yang sakit Atau mau ngurus KTP? Ini semua tadinya bukan milik kita Setelah kita beli Jadi milik kita Kemudian Kita jual lagi Untuk menjadi Bukan milik kita Ngomong yang lain aja pak Otak saya lagi capek Anggap saja kesulitan hidup ini Senam otak mas Ya mesti capek no Semalam Bapak tidur dimana? Disitu tuh Di kolong jembatan Bareng sama gembel mas Mending pulang kampung aja pak Ada yang ngurus Mas Keluarga saya itu sudah habis Kena gempa bumi Tinggal saya sendiri Daripada di kampung Kesepian Ya sudah Ke Jakarta saja Lebih rame Ini Kan masih banyak sodara Ya ada Tapi Ma Aku gak mau ngerepotin mas Weh Ahiu Bapak udah Bapak udah dapet kerjaan ya pak Tuh Cangkulnya Ada bekas tanahnya Ya lumayan lah mas Ada cangkulan Sedikit-sedikit Walaupun Walaupun Sukarela Sukarela Bapak gak dibayar Loong Orang itu memang Gak mampu bayar kok mas Dia minta dibikinin lubang ya Saya bikinin lubang Tapi mas Biarpun orang itu Gak punya uang Tapi masih punya senyum Terima kasih ya pak Ya saya ikhlas no Teori Bapak gak kepake buat saya dalam keadaan begini Sedekah itu ada tempatnya pak Tempat sedekah itu gimana saja kita sempat mas Terserahlah Yang penting Bapak bahagia Mas Karyo Mas Itu seharusnya mau dibawa pulang Iya Kenapa pak? Oh Ya sudah Kenapa pak? Kalau boleh Saya mau puji Buat selimut nanti malam mas Saya sudah mulai gak kuat ini Kena angin malam Boleh boleh Nih Ya Saya ada satu lagi di rumah Ambillah Terima kasih mas Terima kasih Tuhan 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 Mbak selamat menikmati ada makanan bu besok katanya ada pejabat mau datang ke kampung kita mas mau minta pertolongan sama dia soal anak kita emang bisa mas mudah mudahan alhamdulillah amin mingkar mingkure nangkara karona karan merti siwi sinabun rasmining kitun si hapoh si hapoh si hapoh hato hato kusti aduh bapak sedang bikin apa disini mau nanam pohon pak bapak kan tau tanah ini sudah dipagar semuanya ini tanah orang bapak jangan tanah sembarangan nanti pemiliknya marah ya ini cuma sementara kok pak daripada lahan ini nganggur iya tapi kita orang nanti dimarahin sama bos sekarang bapak tanami nanti bapak bangun gubu kecil disini setelah itu kawan bapak bangun satu lagi disini lama-lama lahan ini menjadi satu RT dan ada yang bawa anak istri segala terus kami harus bayar ganti rugi untuk mengusir kalian padahal ini tempat kami sendiri ini cuma sementara pak sementara saya janji tidak akan memanggil siapapun saya janji janji apa ya kalau kami pakai lahan ini tidak ada ribut-ribut iya 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 ini hanya untuk diri saya sendiri kok pak cukup sampai situ nyangkulnya jangan lebar-lebar oh iya 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 eh janji ya jangan bikin saya marah jangan bikin saya marah iya iya dulu bukan milik kita terus jadi milik kita lantas bukan milik kita lagi semuanya muter-muter ke situ-situ lagi dan sekedar pinjaman fasilitas dari Gusti Allah woy kumpul warga rombongan yang bagi-bagi sepako datang cepat kumpul rombongan yang bagi-bagi sepako datang yang ditunggu sudah datang saudara-saudara mari kita sambut ibu Susanti dan segena pengurus dari Yayasan Kemuning selamat datang kami aturkan kepada ibu Susanti semoga kehadiran beliau membawa pencerahan bagi warga disini secerah wajahnya amin 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 sakit sabar ya nak ya sabar ya sabar ya sakit sakit sini-sini nak ibu meluk biar sakitnya ke ibu aja ibu tidak sakit lagi kan sakit 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 gimana ini man Mas, bukannya hari ini ada Ibu Yayasan yang datang ke kampung kita, mas. Mas, bukannya hari ini ada Ibu Yayasan yang datang ke kampung kita, mas. Dan ada bantuan dari Ibu Susanti yang akan diberikan secara simbolis kepada Pak Lurah. Silahkan, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih sama-sama, Pak. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Susanti dari Yayasan ke Muning atas bantuannya. Semoga bermanfaat bagi warga kami. Amin, Tim! Bantuan apa sih? Standar, paling misalnya sama beras. Ada yang mau tanya? Ibu Susanti, kami mohon bantuannya. Di lingkungan kami ini, banyak anak-anak putus sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya akan mengerahkan seluruh kodeksi saya untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Bukan zamannya lagi anak-anak tidak sekolah. Mereka harus sekolah. Apapun caranya, akan saya bantu semuanya. Silahkan kepada penanyaan berikutnya. Karyok, Karyok. Mana Mas Karyok? Karyok, Karyok. Ibu Susanti, Kampung ini sudah menjadi langganan banjir. Kenapa banjir? Karena kalinya meluap dan terlalu dangkal. Kenapa dangkal? Karena ini adalah masalah sampah dari wilayah-wilayah di atas sana. Karena mereka membuang sampah sembarangan. Sehingga sampahnya terbawa air dan menumpuk di wilayah kami. Lo ngomong apaan sih? Ibu Susanti, kami mohon kepada Ibu Susanti untuk memberantas para pembuang di sampah itu. Supaya mereka tidak membuang sampah sembarangan dan kami bosan jadi korban banjir. Berdeka! Iya, iya, iya. Terima kasih atas basukannya, Pak. Tetapi untuk masalah lingkungan seperti itu, mungkin lebih tepat dibicarakan kepada pimpinan wilayah setempat. Seperti Pak Lurah, misalnya. Oh, iya. Siap, siap, Bu. Pokoknya saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Iya. Nah, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa dengar sendiri, kan? Janji Pak Lurah. Iya. Minum Pak Lurah. Iya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Minum, saudara. Belum dibagi, mas. Belum dibagi, mas. Mas, kemana sih? Katanya mau curhat. Psst. Saudara-saudara sekalian, tak terasa waktu telah berjalan. Tentunya masih banyak yang akan ditanyakan. Tapi, Bu Susanti harus segera pergi, karena ada acara lain. Kita akhiri acara ini. Ya, Karyo. Mampus saja lu. Wuh. Maaf. Saya keceplosan. Maaf. Mudah-mudahan lain waktu, kita masih bisa saling curhat lagi. Mohon maaf, dan salam sejahtera. Ibu. Samut curhat, Bu. Samut curhat, Bu. Samut curhat. Bu. Samut curhat. Bu. Bu. Ebu Susanti, jangan bingung. Ibu. Ebu. Saya. Ibu. 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 Social Security. Eh. Ibu. Akan. Ibu. saya minta pertolongan sama Ibu ibu, saya mau curhat cabret, kamu mulai kamu mulai, kamu mulai kamu mulai, kamu mulai kamu mulai ditelan, kamu mulai jangan lari kamu Sabar, 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 jangan dihakimi sendiri, sabar, buka bawa kembali warga. Bukan, 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 bukan. Saya yang agak kamu sayang. Kepalaku ini sakit, sakit. Doain bapak pulang bawa, seng. Saya makan gorengan, bu. Menelan gorengan. Karena tidak ada air minum, jadi menelannya susah. Ya, tapi saya melihat kamu menelan kalung saya. Eh, tak mungkin. Dia ini orang baik-baik, bu. Asuh orang lain, bu. Eh, bu, jangan asal nudu dong. Mentang-mentang orang miskin, bukan berlatih mas karo itu pencuri. Mohon ketenangannya, ya, saudara-saudara. Mohon ketenangannya. Semoga tidak ada fitnah di antara kita. Hei, pribengi. Jadi pejabat jangan sombong. Main nudu aja. Botak. Jaga mulut saudara. Ibu Susanti baru saja tadi menolong saudara. Jadi tolong dihormati. Itu kan tadi. Terserah kamu sajalah. Saya mohon maaf, bu. Apa ibu yakin betul kalau ibu sudah melihat dengan mata kepala sendiri kalau dia menelan kalung ibu? Saya yakin dia menelan kalung saya. Berarti dia menjamretnya. Dan ibu melihat langsung kalau dia menjamret kalung ibu. Terus terang, saya tidak melihat waktu jaman jambretnya. Tapi saya melihat dia menelan kalung saya. Kalau gitu, kenangan terindah yang diberikan suami saya pada waktu ulang tahun saya. Kamu, Ngegu. Kamu, Jambret. Terus kamu, Ngegu. Kamu, Pusati. Ngegu gak? Ayo, Ngegu. Ngegu, eh? Saya menelan gorengan, Pak. Mas Karyo. Please, deh. Kenapa Mas Karyo pakai nelen kalung ibu Santi? Pak Erte gak percaya sama saya. Saya percaya. Percaya. Tapi kesaksian ibu Susanti juga layak dipercaya. Saya tidak perlu bohong. Untuk apa? Saya datang ke kampung sini secara baik-baik dengan niat baik untuk membantu warga di sini. Iya, iya. Bukan untuk berbohong. Bawa dia ke polisi. Wah, bisa mati di kantor polisi nih. Bebaskan Mas Karyo. Kita semua tidak akan membiarkan dia dibawa ke kantor polisi. Sabar, 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 sabar. Sabar. Saudara-saudara, mohon sabar sebentar ya. Kena, kena. Coba duduk lagi, duduk lagi. Duduk lagi. Dek, sebentar, Dek. Ini bisa ramai. Ini bisa menimbulkan tawuran. Jadi, bagaimana kalau kita ini damai saja? Bagaimana caranya Pak Nura? Ini usan biak berwajib yang bisa menangani kasus ini. Lebih baik kita bawa dia ke kantor polisi. Kita semua siap pasang warian untuk Mas Karyo. Saudara-saudara, saudara-saudara, mohon tenang. Tenang. Ini ada caranya. Jadi kita akan menggunakan cara damai. Sebentar, sebentar. Sabar, sebentar saja. Bagus, bagus, Bebe. Caranya itu bagaimana damai? Begini, begini. Nanti kita akan suruh saudara Mas Karyo itu buang hajat. Hah? Buang hajat. Iya. Nah, ketika saudara Mas Karyo ini buang hajat, tentu kalung itu akan keluar bersama sesuatu yang sesuatu yang berwarna, apa itu namanya warnanya itu? Berwarna kemuning. Kuning maksudnya? Jangan terlalu vulgar, Pak RT. Kalau nggak mau lagi buang hajat, gimana? Iya. Kita paksa saudara Mas Karyo ini makan yang baik. Makan yang pedas-pedas. Dan setelah itu, kita kasih juga itu obat mencuci perut. Begitulah. Supaya? Supaya nanti pada saat saudara Mas Karyo ini buang hajat, kalungnya itu akan bersama-sama keluar bersama sesuatu yang saya bilang tadi itu yang berwarna. Kemuning. Iya, 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 kemuning-kemuning. Kenapa ini berkuning? Saudara RT ini senang sekali bertanya sesuatu yang tidak pantas kepada saya. Sudah. 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 Sudah, sudah. Sudah, Pak Irby. Saya suruh buang hajat. Saya aja nggak ketika begitu, Pak. Ya, tapi, tapi, Pak Irby. Tapi apa itu? Nggak, nggak sadis itu. Memang. Setahu saya, kalau seseorang itu sedang buang hajat, memang nampak mukanya ini sadis, Pak Lurah. Pak, 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 pak. Kalian ini ngomong apa? Semua warga yang di sini harus dengar. Jangan berbisik-bisik. Kita lagi rapat, Pak. Demi kebaikan bersama. Nggak ada apa-apa. Tendang dulu, tenang. Ntar saya jelasin. Mas Karyok, jangan mempersulit diri sendiri, deh. Mereka itu mau minta Mas Karyok ngeluarin keringkalung. Saya nggak tega ngeliat Mas Karyok disuruh. Saya menelan gorengan, Pak. Jadi siapa, dong? Siapa yang menelankan lo? Mubu Susanti, Mas Karyok. Ya dia yang menelankan lo, saya. Saya yakin dan saya tidak bohong. Masih nggak mau ngaku? Hah? Mana toilet? Buat dia ke sana. Jangan dibawa ke toilet. Itu sama juga dengan bohong. Kita butuh apa itu namanya? Pispok. Untuk menampung hal itu, Pispok. Tidak mungkin. Tidak mungkin suami saya mencuri. Suami saya nggak begitu. Mungkin lagi butuh banget, Bu. Kami memang lagi butuh banget uang. Tapi suami saya nggak mungkin mencuri. Itu fitnah. Tapi Ibu Yayasan yakin banget, Bu. Katanya tadi ngeliat Mas Karyok nelankalungnya. Ya Allah. Sekarang Mas Karyoknya di mana? Tadi sih masih di balai warga. Nggak tahu sekarang. Udah dibawa ke kantor polisi kali. Ibu ke pahlawan ini sakit. Ini sayang. Ibu keluar sebentar ya mau nyusulin bapakmu. Jangan, Bu. Jangan. Sebentar aja. Ibu janji cepat pulang. Jangan. Kasian bapakmu, nak. Jangan, Bu. Sebentar. Ibu jangan. Jangan, Bu. Iya, sebentar. Ibu jangan. Ibu. Ibu jangan. Ibu. Ibu, mau kasih nelang lagi. Ibu. Suami saya nggak mungkin mencuri, Bu. Itu fitnah. Dia nggak mungkin mencuri. Mudah-mudahan aja tuduhan itu nggak kebukti. Dia lah aja. Masa ada orang nelankalung. Ya Allah. Tolong suami saya, ya Allah. Bangun. Bangun. Fireway. Fireway. Ini, Pak. Sudah datang. Oh, iya, baik. Oke, terima kasih. Eh. Bonar. Ada apa, Pak? Mana kembali ya? Dipotong angkus ojek, Pak. Bapak. Bapak. Siap. Ah. Tolong ini, Bapak buatkan ini sebagai kakus. Siap. Nah, tolong disusur bangkunya. Dibuat lingkaran. Sama satu lagi. Satu lagi ditambah. Bapak buatkan ini sebagai kakus siap. Bisa dibulai ya? Bisa, bisa. Silahkan. Silahkan. Jadi, Mas ini harus pup di sini. Ditonton oleh kita-kita. Jangan di sini. Saya jijik melihatnya. Maaf, Ibu Susanti. Tetap harus dilaksanakan di sini. Ini semua kita lakukan untuk menjaga supaya tidak terjadi kemungkinan apa yang disebut dengan penghilangan barang bukti. Betul. Jadi, saudara-saudara semuanya, kita semua yang ada di sini harus sama-sama menyaksikan. Semuanya sama-sama menyaksikan. Eh, teringat. Ini. Sekarang cuma nampak-nampak sini. Silahkan, Neng. Sebentar, sebentar. Apa yang mau di-e-e-in, Pak? Orang ini jarang makan. Pak R.B. Kasih dia makan dulu. Baik. Mana itu tadi, saudara? Saudara Bonar mana tadi? Bonar. Busanya, Pak. Sini, sini. Bonar. Kau sekarang cari tukang nasi goreng, ya. Siapa? Bikin nasi goreng yang sangat pedas. Lalu kemudian setelah kau beli nasi goreng, carilah apotek, beli itu obat, apa namanya, pencahar perut, ya. Setelah itu ke toko buah, kau beli pepaya yang matang. Siapa? Lai, kau antar dulu aku beli nasi goreng, sama ke apotek. Terus, ke pasar beli pepaya. Sadi ya, pengen. 20 ribu. Oke. Tapi nanti kalau Pak Ero ditanya, kau bilang 30 ribu, ha? Alah, yang 10, mertilah kau, ya. Oke. Oke? Katok, katok. Aneh, narik dulu, Bang. Ya. Apa yang kalian lakukan terhadap suami saya? Kalian permalukan suami saya depan umum. Biar, Naf. Bu, maaf sebentar, Bu, ya. Ibu tenang saja dulu, sabar. Ini kita ini baru melakukan apa itu namanya simulasi saja. Simulasi apa? Bukan begini caranya. Bu. Ada cara lain, Bu. Tapi itu artinya Mas Karyo harus dibawa kantor polisi. Sementara warga dan pengurus warga keberatan, Bu. Jadi kami harus melakukan ini. Mas gak mencurikan. Saya cuma makan gorengan. Tapi Ibu Susanti bilang saya nelen kalung. Kalau nanti tidak terbukti, saya akan tutup Ibu dan semua orang-orang yang disini ke pengadilan. Maaf ya, Bu Saroh. Saya melihat dan yakin kalau suami Ibu menelan kalung saya. Saya juga tidak berbohong. Ibu tidak perlu marah-marah begini. Kami memang miskin dan lapar. Tapi bukan berarti kami harus mengisi apapun di perut kami. kami masih kenal hal-hal dan haram. Saya bersumpah Ibu akan membayar sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari harga kalung Ibu yang hilang. Yang belum tentu dicuri oleh suami saya. Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Mas. Mas. Hei, Lai. Berapa harga nasi goreng? Kalau tidak pakai telur, Rp6.000. Kalau pakai telur, Rp10.000. Kau buat harga yang Rp10.000, tapi tidak usah pakai telur. Gimana? Kamu sudah bilang. Kalau tidak pakai telur, Rp6.000. Alah, sudah lah. Kau buat saja harga Rp10.000 itu tetap pakai telur. Nanti kalau Pak RW tanya, kau bilang harganya segitu. Ada kelebihan Rp4.000. Mereka ke mana yang kembali? Ada yang nampung. Banyak kali cerita si goreng ini. Cepat kau buatkan itu. Jangan lupa kau buat yang pedas sekali. Tidak takut diare. Memang itu tujuannya. Cepat kau buatkan. Oke, oke. Bapak cuma sendiri, Pak. Teman-teman cuman ya? Oh, iya. Tidak tahu pada kemana. Ada nyaculan, Pak. Ada sih, coba. Juruagan puluh orang banyak. Iya, nanti yang lainnya kita cari lagi ya, yuk. Emang Bapak masih kuat? Soalnya juruagan saya carinya muda-muda. Yang baka, keker, itu. Saya ini guli cantul, Pak. Sampai tua pun juga harus kuat. Yang penting, ada untuk makan. Sudah cukup. Tidak neko-neko, Pak. Iya, Pak. Cuma pesannya begitu. Nanti lain kali lagi, Pak, ya. Oh, iya. Oh, atau ada pekerjaan lain, mungkin. Saya sanggup kok, Pak. Iya, iya, Pak. Nanti kalau ada, saya kabar itu, ya. Mari, Pak. Misalnya, Pak. Iya, 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 Pak. Iya, iya, Pak. Nggak ada yang mau pekerjakan orang tua seperti saya. Oh, iya. Dirawatlah saya. Jangan dibiarkan saya kelaparan begini. Pak, tolong tampelin banget dong, Pak. Tutup, Mas. Tutup. Yang punya bengkel, enggak datang. Eh, kacau dah. Lagi burung-burung. Tidak ada tuang tampel. Sudah tujuban bocor. Tidak tertangan. Yang punya bengkel dan yang punya motor sama-sama rugi. Bapak, aku juga ikut rugi. Masih baik. Harus diperjuangkan. Mas! 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 Nah, gitu dong. Tolongin deh, Pak. Lagi kempes. Tolongin, lakukan. Maaf, sebelumnya. Kalau boleh, saya minta uang sedikit buat makan. Dari semalam belum makan, Mas. Enggak ada canggulan. Ah, Bapak, nih. Kerain datang mau nambelin ban motor saya. Kalau soal makan, sama, Pak. Saya juga belum makan. Oh, iya. Oh, iya. Enggak apa-apa, Mas. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Masih baik. Yang baik. Harus diperjuangkan dengan cara yang baik. Tidak dengan minta-minta. Baiklah. Aku tidak akan meminta-minta. Lebih baik aku meneruskan mencangkul. Untuk masih ada tenaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, harap dimaklumi. Ini terpaksa dilakukan demi untuk mendapatkan kebenaran. Pengakuan siapa yang terbukti benar. Apakah ibu Susanti atau Mas Karyo. Iya. Ayo teruskan, Bu. Mas Karyo, makan lagi. Gimana, Mas Karyo? Sudah berasa ingin? Silahkan. Silahkan buka celananya. Ayo. Stop, stop. Tidak ada kalian semua. Tidak cukup kalian mempermalukan suami saya. Oh, mohon ibu tenang dulu sebentar ya. Saudara Mas Karyo ini memang harus melepaskan seluruh pakaiannya. Kenapa demikian? Karena dengan melepaskan seluruh pakaiannya, agar tidak ada tempat untuk Mas Karyo menyembunyikan kalung itu. Ini. Ini semua dilakukan karena pembuktian kebenaran. Tapi cara kalian membuktikan kebenaran telah merusak matemat manusia. Saya tidak rela suami saya dipermalukan. Saya minta ini dilakukan di tempat yang semestinya, yaitu di dalam toilet. Saya yang akan menunggu di luar dan memegang semua pakaiannya. Bagaimana mungkin pembuktian seperti ini dilakukan di tempat yang tertutup? Masih ada kemungkinan untuk berbuat curang. Siapa yang akan menjamin? Kejujuran yang akan menjamin itu, tidak ada cara lain. Ya, saya setuju. Saya setuju, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya setuju. Dengan membiarkan Mas Karyo di dalam toilet dengan kejujurannya, itu adalah salah satu jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana, Bu? Ibu setuju? Ikhlas? Nah, silakan, silakan. Ayo. Ayo, Mas. Ibu! Lakin, Bu! Bukalah lelih, Raktin! 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 Sampai jumpa! Mbak... Mbak... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bagaimana kalau kalungnya dibuang ke lubang WC? Atau dibuang? Gak ada yang tahu kan? Maaf Ibu. Mau bagaimana lagi? Ini sudah terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti apa yang sudah dibilang oleh Pak Lurah tadi, inilah saat kita bergantung kepada apa itu yang disebut dengan kejujuran. Maaf Ibu Susanti. Bagaimana seandainya tuduhan Ibu itu tidak terbukti? Saya siap minta maaf dan dituntut. Akarana karnan marti siwi Sampai jumpa. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang-tenang sebentar ya. Dengarkan baik-baik ya. Prosesi buang hajat sudah selesai dengan dilakukan sejujur-jujurnya. Dan para pengawal ini juga sudah memeriksa seluruh interior closet dan peace pot dengan seksama, cermat, dan berulang-ulang kali. Dan bapak-bapak pengawal ini juga sudah memeriksa keadaan mas Karyo yang terakhir. Dengan demikian, kami punya fakta dan berkesimpulan, mas Karyo ini tidak terbukti menelan kalungnya Ibu Susanti. Wow, tenang sebentar-sepentar kita kasih kesempatan pada Ibu Susanti. Ibu Susanti barangkali ada yang mau disampaikan. Satu, dua patah kalimat. Silahkan. Dengan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Karyo. Dan saya menyatakan, saya mencabut tuntutan saya. Pak Karyo, sekali lagi saya mohon maaf. Jika diminta, saya bersedia menghenti rugi untuk Pak Karyo dan keluarga. Saya juga minta maaf, Bu Saro. Saya sangat mengerti kalau Ibu mau menuntut saya ke pengadilan. Tidak perlu, Bu. Saya tidak akan menuntut siapapun ke pengadilan. Bagi saya, suami saya pulang ke rumah dengan selamat. Itu sudah cukup. Terima kasih, Bu. Katakan, Bu Saro, katakan pada saya. Apa yang bisa saya bantu untuk Ibu dan keluarga. Tidak perlu, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf, Bu. Ini kalau boleh saya usul nih ya. Gimana kalau Ibu bantu biaya buat anaknya Mas Karyo yang lagi sakit. Betul, betul, betul. Anaknya Bu Saro sakit apa? Kata orang puskesmasi sakitnya tumor otak, Bu. Ya Tuhan. Ayo, Bu. Ayo kita bawa segera anak Ibu ke rumah sakit. Semua biayanya saya yang tanggung. Ya Allah. Buat kenang-kenangan. Buat kenangan. Assalamualaikum. Kasaro, ada tetipan makanan nih dari Ibu saya? Pak Saro, ini? Terima kasih, Pak. Bu Saro. Bu Ii. Terima kasih, Pak. Tarik? Tarik? Mas Tarik, Mas. Tarik? Kenapa kamu, ha? Kenapa nangis? Tarik? Eh? Tarik? kenapa nangis kenapa nangis Torik kenapa ngomong ada apa kenapa nangis Tini Tini kenapa Tini kenapa Tini kenapa Tini meninggal mas bohong jangan pergi iya mas yang benar yang benar Terima kasih telah menonton! Sudahlah Mas, Tini udah gak sakit lagi. Gak ada yang sia-sia. Semua kesedihan kita. Sakit kita. Dan semua pengorbanan kita. Mas... Semuanya sia-sia. Cukup Mas. Cukup. Sia-sia cuma mati. Gak boleh ngomong kayak gitu Mas. Mati. Mas, Mas. Gak boleh ngomong lah. Mas. 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 Aku tidak menyalahkan mereka Mungkin mereka pikir aku ini pemilik bengkel yang lagi bermalas-malasan Siapa yang menyangka aku sedang sakit dan kelaparan Isi hati tidak ada yang tahu Begitu juga isi perut Semuanya tersembunyi Hanya bisa dilihat dengan mata hati Mas Keluar Mas Jangan menangis lama-lama disitu Mas Temenin Sarah disini Mas Mas Temenin Sarah Mas Aduh Gusti Pakar tineng ilmu Ingkang tumrap ningalab dunya Ago moa keming haji Nasib baik dan nasib buruk Harus direncanakan dari awal Gusti Allah Saya sedang merencanakan nasib saya Tidak tahu Apa akan jadi baik Atau buruk Saya hanya mempersiapkan diri untuk menerimamu di rumah sejatiku Datanglah Datanglah Kapan saja Yang mereka sudah mendengar Dan mempertika � Atau buruk Kembali Kembali Aku Saya tidak Connectir Untuk Satu Itu Jadi Terus Aku Inspira Saya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.